Terima kasih. 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 Dan sebuah crossing dan sebuah tandukan yang dilayangkan oleh Ridwan Barkawi masih bisa diselamatkan dengan akrobatik oleh Samsidar. Ya, cepat sekali kita melihat bagaimana Ridwan Barkawi memberikan sebuah sundulan dan kali kedua sundulan Barkawi diselamatkan Samsidar. Separi Nasir, crossing yang lepaskan menuju kotak penalti ada Ridwan Barkawi dan gol! Gol! Kecepatan dari Ridwan Barkawi kembali menghasilkan sebuah produktivitas bagi pelita jaya yang kini unggul 2-1. Ya, kita melihat di sini bagaimana kualitas seorang Ridwan Barkawi dengan teknik tinggi. Kita melihat dia mengontrol umpan yang diberikan oleh Supardi dari saat kanan sebelum kemudian melakukan syuting yang begitu keras ke gawang seorang. Setelah sebelumnya kita melihat Barkawi berjasa atas gol pertama yang hadir bagi timnya pelita jaya, kali ini kita melihat untung yang diberikan oleh seorang Supardi kontrol bola yang begitu licin. Berjasa Ridwan Barkawi sebelum melaksanakan tendangan kaki kiri yang keras dan akurat berhasil membalikan keadaan berkejasa seorang Ridwan Barkawi bagi pelita jaya. Kita melihat memang ada sedikit kelengahan di lini belakang PSM dalam memarking dan memantau pergerakan dari Barkawi. Juga ada sayang di sini. Masih kita tunggu dan akhirnya gol datang juga dari Esteban Vizcara menjadikan skor 3-1 bagi pelita jaya yang membalikan keadaan setelah tertinggal 0-1. Kita melihat bagaimana saya baru saja menjelaskan bahwa Vizcara adalah satu nama penting yang menjadi kreator dan inisiator di skor pelita jaya. Ketika dia bisa memetik gol yang ketiga pada saat situasi kemelut di mulut gawang Samsidar dan lagi-lagi kita melihat bagaimana satu hal yang tidak begitu prima dari Hamdi Hamza dalam membloking gerakan dari Barkawi. Dan Vizcara satu sentuhan dalam situasi yang sangat bebas tadi berikan gol yang ketiga buat skor pelita jaya. Gol yang lahir hanya dalam interval 3 menit. Dan wasit Setiono mengakhiri partai dramatis yang terjadi di kota Karawang dimana Jajang Nurjaman masih sempurna rekornya dalam memimpin Pulita Jaya untuk meraih kemenangan kedua mereka dalam dua partai terakhir. Terima kasih telah menonton!